Dari hasil drawing kemarin ya, itu masuk grup D yang dikatakan sebagai grup yang neraka Karena disitu ada tim-tim nasional ya Cerita mas, kira-kira untuk menghadapi mereka itu gimana mas? Selamat datang di PodPos, Podcast Pantura Pos Assalamualaikum Wr. Wb Selamat berjumpa kembali dengan program Pantura Pos Yaitu Podcast Pantura Pos Atau PodPos, ingatannya PodPos Mas Malam ini kita ketatangan Pocahkanteng Mas Ersal Abu Rizal Ini muda sudah menjadi manajer sebuah klub kebanggaan Wong Tegal Kita lagi punya klub yang cukup membanggakan ya Persekaklah inilah manajernya Mas Ersal Abu Rizal Abu Rizalnya kayak pengusaha ya mas? Mirip Mirip ya? Apa memang inspirasi dari Pak Abu Rizal Memang sudah jadi pengusaha Jadi malam ini kita akan ngobrol tentang bagaimana sih Persekak akhirnya naik kasta Dulu ada sebutan sering kalahannya mas? Sekarang sudah berjaya dan sudah memasuki kasta 2 ya? Liga 2 Ini Liga 2 nasional Ini Liga 2 nasional Ini orang pera-pera ya mas? Orang pera-pera Dan tidak sepele istilahnya Ini apa? Tagline-nya kita punya mas? Persekak Tegal orang sepele Persekak Tegal orang sepele Luar biasa ini Nah kita akan bincang-bincang ini Kebetulan kemarin sudah memasuki Tau mas Berarti mas Cerita mas Tentang perkembangan Dari awal gak apa-apa mas Dari mula-mula Naik takra perjuangan dan sebagainya Munggu mas Ersal Podcast nyantai aja mas Terima kasih mas Abduh Terima kasih pantura pos Selamat malam semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya manajer persekat Kabupaten Tegal Liga 2 Malam ini senang sekali diundang Mas Acara keren Mas Jadi kalau bicara persekat Memang semua Masyarakat Tegal Dimanapun berada Memang sedang Bangga-bangganya Dengan persekat Kabupaten Tegal Karena dalam Kurang lebih Dua tahun Dari sebelum 2019 Memang Grafik persekat ini Sudah mulai Naik Nah puncaknya Ketika 2019 Kita Menang di Regional Kemudian masuk ke putaran nasional Waktu itu kita Di Cimahi Di Cimahi Kita lolos babak Menisian Masuk ke putaran final Nasional Kemudian kita terpilih Dari empat klub Yang promosi Ke Liga 2 Nah Ini Ada kunci mungkin Bisa sampai seperti itu Pak Mas Ersal ini Sudah punya kuncinya Gimana Untuk persekat ini Kalau Saya memang Kebetulan Baru bergabung Sebetulnya Di akhir 2019 Nah ketika saya bergabung Saya diminta oleh Pak Bagas Sebagai CEO Atmosfer Teman-teman Manajemen itu Memang Sangat semangat Jadi kenapa Kemudian tagline-nya Diambil Tegal Orang sepele Karena memang persekat Sebelumnya memang sering Dispelekan Tapi ternyata Dispelekan itu Membuat kita Termotivasi Termotivasi Jadi menurut saya Kuncinya adalah Kebersamaan Dan semangat Semua masyarakat Pendukung Dan juga Tadi motivasi Karena disepelekan Sehingga ternyata Lolos gitu Tidak terduga-duga Ini yang paling terdekat Adalah Liga 2 Yang untuk digelar Bulan apa mas? Bulan Oktober Tahun 17 Dan persekat Masuk Gloob D ya Dari hasil Drawing kemarin ya Itu masuk Gloob D Yang dikatakan sebagai Gloob yang Neraka Karena Disitu ada Tim-tim nasional ya Cerita mas Kira-kira untuk Menghadapi mereka itu Gimana mas? Dari 6 Kita masuk ke Grup D itu Ada 6 klub Yang mana 2 diantaranya Sebetulnya kita sudah Pernah ketemu Sudah pernah Sudah pernah ketemu Di Uji coba Yang pertama Waktu itu Melawan Sulut United Kita main Di Jogja Waktu itu Nah kebetulan Kita Alhamdulillah Menang 2-0 Waktu itu Memang tanpa penonton Tapi ini Persis seperti Nanti Kita main di Medan Itu semuanya Tanpa penonton Karena Pandemi Kemudian Kita juga Pernah Berjumpa dengan Persijab Jepara 2 kali Home away Waktu Uji coba juga Waktu itu Main di Jepara Kita seri 0-0 Berbagi angka Kemudian Di Tegal Meskipun Tidak full 2x55 menit Tapi Di Fluid Terakhir oleh Wasid Kita unggul 1-0 Karena Waktu itu Kan cuacanya Luar biasa Mau hujan Dan disepakatin Untuk Selesai Tapi paling tidak Dua pertandingan ini Kita punya Model Percaya diri Dan juga Kita juga Menyampaikan Kemarin CEO juga Sudah menyampaikan Ke semua Manajemen Semua Pemain Bahwa Kita main Lepas Karena Kebetulan Untuk Skema sekarang Tidak ada Degredasi Jadi kita Tidak takut Kalah Kita main Lepas Dan ini yang Harus Menjadi kunci Persekat Untuk bisa Main Lepas tetap Persiapan Nah untuk Persiapan Skuat Atau Mungkin Istilahnya Laskarnya Persekat Laskar Kigede Sebayo Pemain Semua Sudah Kembali Ke Tegal Dan Persis kemarin Kita ada Latihan Fisik Ke Cacaban Di sana kan Tracknya Naik Jadi pemain Digenjot Fisik Dan Sebentar lagi Kita Akan Masuki Training Center Ini Belum Ditentukan Tempatnya Dimana Tapi yang Jelas Ada Training Center Kemudian Nanti Ada Uji Coba Juga Kita Rencanakan Ada Uji Coba Home Tiga Pertandingan Dan Tiga Pertandingan Away Dan Semuanya Kita Tanpa Penonton Tanpa Penonton Ada Seleksi Baru Atau Mungkin Dari Yang Kemarin Skuat Pelaskarnya Atau Bagaimana Untuk Proses Sejauh Ini Semua Pemain Masih Sama Persis Seperti Waktu Awal Dan Belum Ada Rencana Penambahan Tetapi Tidak Menutup Kemungkinan Nanti Kalau Kalau Liga Satu Caru Liga 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 Satu Ada Kemungkinan Main Malam Tapi Kita Alhamdulillah Sudah Mengajukan Bantuan Ke provinsi Melalui Aspirasi Dewan dan informasinya disetujui jadi tahun depan, kalaupun ini tahun ini kita ternyata bagus ya, disepetekan terus ternyata masuk Liga 1, ya mudah-mudahan Trisanja bisa tetap jadi home base-nya bersekat Liga 1, mudah-mudahan yang sesuai standar hanya kurang lampu saja oke mas, ini kan tidak cakap pendek ya artinya, ini cakap pendek itu menghadapi Liga, yang perlu yang lainnya adalah bagaimana sih generasi atau persiapan kader untuk pemain, kemarin Anda berita bahwa persekat membuat seperti akademinya gimana mas, ini mas ya, untuk akademi itu sebetulnya diwajibkan oleh PSSI bagi semua klub Liga 1 untuk Liga 2 barangkali sunah ini oh sunah, sunah, tapi bukan persekat kalau kita apa tidak punya semangat jadi kita walaupun klub debutan tapi kita coba arahnya ke Liga 1 jadi kita memang sudah membuka persekat akademi ada dua kelas kelas yang dari luar kota yang harus kita meskan di suatu tempat dan ada juga kelas yang lokal jadi dia bisa pulang pergi selama domisi ini masih tegal dan sekitarnya sejauh ini masih merekap calon peserta didik kita ada kuotanya nanti kalau sudah memenuhi kuota kita akan mulai pendidikannya untuk umur berapa berarti mas? kalau tidak salah umurnya 16 SMP sama SMA SMP SMA ya SMP SMA ya oke ini kan untuk menjadi bibit-bibit pemain persekat mendatang mas kalau spek golanya suatu daerah itu maju kan biasanya berimpas pada ya mungkin ekonomi atau lahirnya usaha-usaha yang turut tergeret gitu ya artinya mungkin persekat ada gambaran bagaimana membuat mitra dengan atau menciptakan apa ya jadi intinya bisa ada dampak sampingan gimana mas jadi memang sepak bola itu bukan sekedar olahraga tetapi juga kebanggaan dan pemersatu masyarakat kita terbukti di Kabupaten Tegal persekat membuktikan itu nah manajemen juga melihat kesempatan itu kita mengajak UMKM di bidang industri kreatif contohnya ini ini ya yang kita pakai ini ya yang kita pakai ini ini produk produk asli produk official merchandise nah jadi kita selain punya persekat store yang ada di kantor persekat di jalan Profesor Muhammad Yamin kita juga ada sekitar 10 UMKM yang kita kasih label persekat nah mereka bebas menjual pernak-menik persekat asalkan tadi dengan lisensinya persekat nah terus dalam waktu dekat juga kita akan segera launching cafe cafe baru satu yang kita launching di kantor persekat nah cafe-cafe yang ada di Kabupaten Tegal kebetulan kan lagi ini ya lagi booming lagi booming nah nantinya akan kita ajak untuk live streaming jadi tanpa penonton ini kan bukan berarti kita gak bisa nonton di era digital ini kan tentu kita harus memanfaatkan itu dan nanti cafe-cafe itu akan kita kasih lisensi kita kasih izin untuk bisa nonton bareng nobar untuk pertandingan Liga 2 yang tidak kalah penting adalah dukungan skat apa persporter yang dikenal di Tegal ini apa Pak ada ada dua yang paling besar skater sama RB Red Brigade selama ini gimana Mas keberadaan mereka terhadap persekat dukungan mereka luar biasa jadi memang kita kalau gak ada supporter ya kayaknya bagai apa sayur asentan bagara kita gak ada yang nonton itu ya sepertinya sangat kurang jadi keberadaan supporter ini jadi pemain ke-12 Mas jadi penyemangat kita jadi penyemangat kita nah kiprahnya supporter ini sudah luar biasa sinergi dengan manajemen contohnya misalnya Red Brigade kemarin berulang tahun ke-6 kalau tidak salah mereka ngasih apa tempat sampah ke stadion kemudian ke kantor persekat dan juga di setiap pertandingannya mereka selalu atraktif mereka selalu menonton dengan membeli tiket dan sebagainya kemudian ada yang lebih tua namanya skaters mereka lebih tua nah skaters ini jumlahnya memang jauh lebih banyak dan yang terakhir skaters mengadakan kegiatan itu lomba kampung hias persekat memperingati hood r.i sama ke-58 persekat kita lihat videonya kan ketika penilaian anak-anak skaters jurinya itu masuk ke ganggang itu disambut luar biasa sama masyarakat ya itulah sinergi dari supporter dan manajemen yang harus kita jaga selalu untuk kemajuan klub cuma supporter aja kita sering mendengar supporter yang istilahnya rusuh dan itu menyebabkan klubnya kena kena sanksi untuk menjaga ini gimana ya kita harus solo edukasi apalagi setelah masuk Liga 2 ini kan aturannya sangat ketat kita sekali melempar bola aja bukan ratusan ribu dendanya mas tapi jutaan nah itu juga sudah sering kita sampaikan dan yang penting menurut saya adalah tadi komunikasi yang baik antar manajemen dan itu menjadi kunci sinergi di setiap kegiatan ada apa acara manajemen juga diajak si apa teman-teman supporter ini ya jadi itulah komunikasi oke mas ini kita ada pertanyaan mas dari pemirsa yang mungkin yang dilat saya minum nih mas boleh ada pertanyaan dari Mahdi Muhammad ada penambahan pemain gak mas tadi sudah dijelaskan ya ini mungkin jelaskan mas ini ada dari pertanyaan Mahdi Muhammad Muhammad ada penambahan pemain gak di persekat untuk tidak menentu kemungkinan kita akan adakan itu jadi di apa latihan yang sedang kita jalani ada latihan fisik kemudian ada evaluasi ketika nanti komposisi pemain ini dirasa harus menambah pemain ya nanti akan kita rekrut ya rekrut oke itu penanyaan dari Mahdi Muhammad mungkin kalau ada lagi silahkan dilempar di komentar fanback ya dari komposisi mas tadi pemain yang putra dera walaupun kita tidak membedakan putra dera tapi yang kita yang ada sekarang yang berasal dari Kabupaten Tegal berapa persen mas jumlahnya ada tiga yang asli dari Kabupaten Tegal ada Adi Owen dulu dia main di Persija Junior kemudian ada Pras Pras ini pernah juga di Persekat kemudian ada Anggun Riansyah dia keeper nah memang kita harus bisa memberikan tempat buat menyemangati para pemain lokal yang yang punya mimpi ingin membela bersekat nah salah satunya dari kita memasukkan tiga pemain itu tetap dengan mempertegang prestasi ya mas tidak hanya ini orang-orang tetap kualitas yang kita lihat kalau tidak bergualitas siap pikir dulu lah biar betulin dulu kualitasnya nanti seperti itu jadi kita menyemangati bersekat ya agar terus menjadi mungkin Natli bisa naik kastan lagi mudah-mudahan mohon doanya semuanya kalau kita bisa apa namanya saling sinergi masyarakat kemudian pemerintah dan juga apa perusahaan-perusahaan lokal tentunya nah ini barangkali yang ingin saya sampaikan untuk sponsor kita memang lebih banyak dari luar Tegal nah ini barangkali nantinya atau tahun depan 2021 ketika melihat bersekat sudah banyak apa penontonnya kemudian mudah-mudahan ini prestasinya bagus tidak menurut kemungkinan yang perusahaan-perusahaan lokal kan mendukung menjadi sponsornya tahun depan masih serat mas segala tidak serat harus kita jalan ini kemudian masih serat karena ini perlu lah diperhatikan karena ini kalau nama besar sepak bola kan Tegal ini bisa luar biasa ini ada pertanyaan kedua ya masih target untuk Liga 2 di tengah pandemi ini mas ini dari Nurheni Patrianti tarjetnya untuk tarjet secara klub kita sih pengen lolos babak penyisian jadi ada per 8 final terus ada per 4 final ada semi final ada final ya kita minimal lolos dari klub atau dari grup D ini jadi di paling tidak peringkat 2 mas peringkat 2 ya paling tidak peringkat 2 ini hampir sama dengan pertanyaan Kokoro Nomoto ini nama ini agak kayak orang Jepang tapi gak tau ini orang Jepang jadi persekat saat ini untuk Liga 2 dengan sistem grup itu gimana terus melihat persekat masuk grup neraka bagaimana ya tetap harus tetap semangat ya Tegal orang sepele harus tetap kita junjung ya walaupun disepelekan tapi harusnya tetap semangat untuk bisa berbicara banyak ya oke tadi udah disebut tentang budgetnya ya terus ini ada pertanyaan dari Kiki EWK rencananya kapan mas uji cobanya oh ya uji coba di akhir September dan awal Oktober ya tanpa penonton ya masih yang gitu ya tanpa penonton nanti kita akan ada live streaming mungkin nanti pantura post bisa juga boleh nanti koordinasi lagi ya bagaimana biar bisa live streaming gitu kan menarik kayaknya terus ada masih ada pertanyaan mas tidak ada lagi kayaknya sudah cukup waktunya atau mungkin ada yang pengen disampaikan lagi mas Ersal untuk para supporter tentang pengusaha tadi sponsor sebagainya untuk penonton untuk skaters untuk red brigade untuk para pecinta persekat tetap dukung persekat ya walaupun main yang gak di Tegal kita main di Medan justru yang ketika jauh ini harus ikatannya harus dijaga ya termasuk kita nanti akan ada nobar di Kabupaten Tegal di kafe-kafe silahkan bisa nonton disana dan untuk para pemain ya mudah-mudahan segera bisa apa menemukan bentuk permainan yang paling maksimalnya sehingga nanti ketika pertandingan pertama melawan Sriwijaya FC kalau saya melihat ini adalah kunci ketika minimal seri saja itu pertandingan kedua dan seterusnya harusnya bisa lebih pede jadi kuncinya menurut saya pertandingan pertama kemudian untuk masyarakat industri perusahaan di Tegal dan sekitarnya ya mari kita dukung klub kebanggaan kita tercinta persekat kalau perusahaan luar Tegal sudah melirik kenapa perusahaan yang lokal tidak mudah-mudahan tahun depan minimal bisa mas satu lagi mas ini saat pandemi ini kan pemain akan bergerak keluar kota dan sebagainya kaitan dengan kesehatan dengan protokol kesehatan bagaimana mas kalau protokol kesehatan sudah ditentukan oleh kementerian kementerian PORA dan juga kesehatan bahwa kita sebelum berangkat harus ada swab test swab test ini kalau pemain reaktif berarti tidak boleh diberangkatkan kalau semua non-reaktif kita berangkat dan kalau tidak salah saat nyampe juga harus dites lagi setelah semua clear baru mulai latihan dan menuju ke pertandingan jadi tetap harus ada protokol kesehatan yang harus kita lalui mudah-mudahan itu tidak menyurutkan semangat untuk para pemain untuk para sporter keterpatasan di protokol kesehatan oke ada satu pertanyaan ada Liga 2 disiarin TV enggak mas dari Mohd Ikrom oh ya kita Liga 2 sebetulnya sudah ada official televisi kalau tidak salah boleh sebut nama boleh kalau tidak salah kompas kompas TV tapi yang pasti kan enggak semua pertandingan diliput ada aturannya jadi ketika ini diliput sama televisi kita enggak boleh live streaming mas tapi kalau kita enggak diliput nanti kita ada live streaming hak siar oke itu teman-teman para pemirsa podcast Pandurapos cukup informatif lah ini kita yang kita tunggu dan sudah mungkin berakhir karena pertanyaan sudah habis ada kenangan-kenangan dari Pandurapos untuk narasumber ini ya terima kasih ya kaos mas ini termasuk shell ini juga kita serahkan ya buat Pandurapos ini bisa dibeli di Persekat Store oke terima kasih kita bertemu lagi di podcast Pandurapos minggu depan kita akan ngobrol tentang youtuber ya mas ya rencananya silahkan tunggu untuk podcast mendatang bertemu dengan youtuber yang lokal ditegal tapi lumayan sukses mudah-mudahan nanti ada ilmu yang bisa di ambil dari podcast ini terima kasih saya Muhammad Ardu pemimpin retasi Pandurapos dan Mas Ersal atas hadirnya di tengah kesibukan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh